Memasuki musim penghujan, gelombang ombak tinggi mulai menerjang sejumlah pantai di Jawa Tengah, salah satunya di Pantai Jepara. Ombak yang mencapai ketinggian hingga 4 meter mengikibatkan para nelayan tidak bisa melaut. Memasuki musim hujan, gejala cuaca ekstrim mulai bermunculan, salah satunya di Pantai Ujung Batu, Kabupaten Jepara. Ombak tinggi yang mencapai ketinggian 8 meter sudah melanda kawasan tersebut sejak satu minggu terakhir. Akibat tingginya ombak, para nelayan terpaksa tidak bisa melaut. Jika dipaksakan melaut, akan membahayakan para nelayan dan mengakibatkan kapal tenggelam karena terjangan ombak. Ombaknya kalau musim gelombang kayak gini ya sampai 7 sampai 8? 8 meter. Kalau akhir tahun, kalau dipikir-pikir kayak gini ya mungkin 4 sampai 3. Karena tidak bisa melaut, para nelayan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban mereka yang tidak dapat melaut. Kalau berarti begini kan, orang harus berhenti semua kerja, kalau sampai 2 minggu, 1 minggu udah kerja, itu kalau beras, apa, semua, karena habis semua. Harapannya sudah apa? Masih bantuan, apa, beras, apa. Di pantai ujung batu terdapat sekitar 300 orang yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Diperkirakan ombak tinggi akan terus datang hingga bulan Februari mendatang. Henry Agusta melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!